Jadi mereka takut tidak kebagian, akhirnya begadang di situ, tidur di situ. Kami sudah larang, tidak boleh. Itu tidak perlu sampai begadang. Masa pengambilannya itu masih panjang, sangat panjang, 3 bulan ini masih cukup. Kami sudah alokasikan waktu, sudah bagi per masing-masing kantor pun, kalaupun semua bisa kami layani, itu 2 bulan kurang, tidak sampai 2 bulan, 53 ribu orang penerima itu sudah bisa kami cover. Dengan asumsi 1 kantor melayani 10 penerima 1 hari, kami ada 35 kantor, 351 hari, 1 bulan sudah lebih dari 12 ribu. Kalau 3 bulan, menurut saya hari pekerjaan bisa kita, tidak sampai 3 bulan, bisa kita eksekusi. Mereka berbondong-bondong ke sini, sementara datang mungkin agak siang, tidak dapat nomor antrian, nomor, karena ini harus antri, tidak bisa semua bersamaan. COVID-19 juga menjaga kondisi itu, nomor antri, mungkin mereka tidak dapat, supaya besoknya dapat dan mereka tidur, dikomunikasikan, dan mereka sudah tahu, mereka sudah balik, mengambil di, apa namanya, BRI terdekat di tempat mereka, ada yang 40-an juga ada, ambil dari sana, jauhkan, kasihan. Untuk pelayanan dari BRI sendiri, untuk pelayanan dari BRI sendiri, yang jelas kami, pelayanan selama jam kerja, khusus untuk, apa namanya, waktu jam, bulan kuasa, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, karena jam operasional kami memang dibatasi juga, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, seluruh bank BRI dimanapun bisa melayani pengambilan atau penarikan bantuan tersebut. Prosesnya sendiri, masyarakat datang hanya membawa KTP yang sudah terdaftar, memang, NIC-NICnya dia, karena dari kementerian daftarkan, yaitu kementerian koperasi yang memiliki daftarkan berdasarkan NIC. Kalau nasabah yang, atau calon penerima yang tidak punya KTP, yang sudah dipastikan, dia tidak berhak. Dia tidak berhasil, karena waktunya masih panjang, 3 bulan kurang, masih cukup untuk mereka, pelan-pelan, dan kita edukasi ke mereka bahwa, ini BPUM. Nah, BPUM berarti yang punya usaha, yang berhak. Yang datang mengecek, belum tentu mereka itu berhak, belum tentu juga. Yang datang banyak-banyak belum tentu itu mereka punya, ada 4 BPUM, cuma nanya, kalau saya sampai di BYU, mereka cek, tidak ada pulang. Itu yang sering kami sampaikan ke masyarakat. selamat menikmati. Terima kasih.